Kita ke informasi lainnya, pemirsa Balita berusia 2 tahun terjatuh dan terjepit di celah sambungan beton jembatan Jalan Lintas Barat Sumatera, Wonosobo, Kabupaten Tenggabus, Sabtu sore. Tiduga Balita tersebut jatuh saat bahan sepeda motor yang dikendarai ibuja terperosok ke dalam celah sambungan jembatan tersebut. Penyelamatan Balita yang terjepit di celah sambungan jembatan ini berlangsung dramatis. Warga yang mulai berdatangan ke lokasi untuk menolong sang bayi terpaksa menggunakan tangga dan tali naik di atas tiang penyangga sambungan jembatan. Setelah bersusah payah, sang bayi pun akhirnya berhasil dikeluarkan dari celah sambungan jembatan. Menurut keterangan warga, kejadian itu berawal saat ibu Balita mengendarai sepeda motor sambil menggendong anaknya tersebut. Namun tiba-tiba ban motor terperosok ke dalam celah bangunan hingga menyebabkan buah hatinya terlepas dan jatuh ke dalam lubang sempit berukuran 30 cm tersebut. Beruntung saat kejadian banyak warga yang sedang beraktifitas di sungai bawah jembatan dan langsung menolong sang bayi. Kini sang bayi yang mengalami luka ringan dikening dan lecet di bagian tangannya langsung dilarikan ke rumah sakit. Jatuh masuk lubangnya Pak ya? Masuk lubang, pas ke dalam coran itu. Terus ngambilnya gimana corannya Pak? Ya syukur Allah Allah kan coran ini kan ada golong sedikit, jadi ya pakai kayak orang lah, gotong royong, masuk ke dalam coran itu. Pakai tangga Pak ya? Pakai tangga naik dari bawah? Pakai tangga, pakai tari tambang. Oh jadi ngambilnya dari bawah Pak ya? Dari bawah masuk. Sambungan celah jembatan ini memang sangat membahayakan karena terdapat celah yang cukup besar. Seharusnya celah untuk pembuangan air itu tertutup dengan pelat besi. Dari Tanggamus, Nora Siregan, Ainews melaporkan. Dari Tanggamus, Nora Siregan, Ainews merupakan. Dari Tanggamus, Nora Siregan, Ainews merupakan.